Intro Mari kita satu dalam doa Tuhan biarlah pujian ini menjadi doa bagi kami Bahwa hidup ini engkau sucikan dan bahwa kami untuk kami boleh memuliakan engkau Dan biarlah firman Tuhan yang juga akan kami dengar bersama-sama pagi ini Menuntun dan mengarahkan bagaimana kami hidup memuliakan engkau Kami mohon engkau tuntun kami Beri kami pencerahan untuk kami mengerti firmanmu Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pagi ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Bapak Ibu Kita bersyukur pagi ini boleh kembali beribadah bersama-sama dan khususnya belajar firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai yang ke-40 Selanjutnya Tetapi saya akan membaca hanya ayat 17 sampai yang ke-24 saja Demikian bunyi firman Tuhan 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai yang ke-24 Selanjutnya Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat Janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat Janganlah ia mau bersunat Sebab Bersunat atau tidak bersunat tidak penting Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil Allah Itu tidak apa-apa Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan Pergunakanlah kesempatan itu Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan Dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia Saudara-saudara Hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah Dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Seorang yang bernama David Platt Satu kali dia berkata demikian Bapak Ibu Orang yang menyebut dirinya Kristen Sementara hidupnya nampak tidak berbeda dari perilaku dunia Jelas bukan orang Kristen Bapak Ibu ketika kita memikirkan kalimat ini Pertanyaannya adalah Mungkinkah kita berarti bisa menjadi orang Kristen Adakah orang Kristen yang memang hidupnya 100% berbeda dari orang-orang yang belum kenal Tuhan Bapak Ibu saya permisi tanya Kira-kira disini adalah jadi suami yang memang suami berbeda dari suami-suami yang ada di dunia Yang tahu pasti istrinya Jadi saya tanya sama istri-istri Istri sih bangga gak dengan suaminya Adakah orang tua Kristen yang berbeda sikapnya pandangannya dengan orang Kristen pada umumnya orang tua di dunia ini Maka saya tanya kepada anak-anak bangga gak punya papa mama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Apa yang dikatakan David Platt ini Sesungguhnya ingin menggugah kita umat Tuhan Bahwa kita orang-orang Kristen adalah garam dan terang bagi dunia ini Sehingga bagaimana hidup kita sesungguhnya adalah teladan dan cahaya bagi mereka yang tinggal di dalam kegelapan Tetapi David Platt ini melihat bahwa banyak orang Kristen tampaknya tidak seperti yang diharapkan Bapak Ibu suruh sekalian Kira-kira masalahnya ada di mana Nah Bapak Ibu tantangan terbesar Nah Bapak Ibu tantangan terbesar Iman Kristen itu tantangan terbesar Iman Kristen sesungguhnya bukanlah godaan duniawi atau penganyayaan Sebab dalam sejarah gereja kedua hal itu Bapak Ibu Yaitu godaan duniawi dan penganyayaan tidak pernah memadamkan yang namanya pertumbuhan Iman Kristen Sekalipun memang godaan dan penganyayaan itu mengerikan dan menggoda sekali godaan dunia itu Tetapi sesungguhnya tantangan terbesar bagi Iman Kristen adalah ketidak dewasaan Iman Kristen itu sendiri Ketika suami tidak memiliki iman yang bertumbuh Ketika suami atau bapak orang tua tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak Ketika komunitas Kristen imannya pertumbuhan rohaninya tidak baik Maka disana justru itulah keimanan yang tidak baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Penelitian dari Barna Mencatat ada lima alasan mengapa orang itu kemudian berhenti bergabung ke gereja Ini khususnya mungkin cerminan di Amerika Saya tidak catat lima-limanya Tetapi saya berikan satu bagian saja Dan nomor satunya adalah Bahwa gereja itu tidak relevan katanya Mengapa karena pemimpin gereja, rohaniwan, para pelayan, aktivis katanya munafik Bapak Ibu Mungkin di gereja mereka pakai jahat seperti saya Bapak Ibu yang hari ini sedang berkutbah Di gereja kelihatan baik-baik senyum dengan luar biasa Nah Bapak Ibu ketika orang di gereja kelihatan baik tetapi di rumah orang merasa ini tidak baik Itulah sebabnya generasi-generasi milenial kemudian melihat Kalau orang tuaku di gereja begitu baik tetapi kenapa di rumah bisa begitu tidak baik Kalau suamiku di gereja seperti malaikat katanya Kalau di rumah seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ini masalah bagi kekristenan hari ini Salah satu tanda dari ketidak dewasaan iman seseorang Kristen atau seorang Kristen adalah Adanya ketidakselarasan antara iman dan perilaku kehidupan Kalau kehidupan di gereja berbeda dengan kehidupan di rumah berbeda dengan kehidupan di masyarakat Pasti ada persoalan di sana Dan persoalan itu adalah adanya ketidakselarasan antara iman dan perilaku kehidupan Bapak Ibu dia mengatakan demikian Kalau orang itu mengerti Alkitab Bukan berarti bahwa dia sudah menjadi orang Kristen yang dewasa Kalau seseorang itu bisa berkutbah seperti saya misalkan begitu Bapak Ibu Bukan berarti bahwa orang itu kemudian pasti salah Maka David Treep ini Bapak Ibu dia mengatakan Kalau seandainya orang mengerti Alkitab Jangan dibingungkan atau dicampurkan Dengan bahwa orang itu pasti dewasa Maka jangan kaget kalau kita melihat Loh kok dia seperti ini katanya Bapak Ibu satu kali diceritakan Saya mendengar seorang rekan hamba Tuhan bercerita pengalaman Bagaimana dia melihat seorang majelis Tapi bersyukur itu bukan majelis di Gloria Pendeta ini setelah selesai khutbah Kemudian dia dilayani oleh majelis ini Kemudian disambut dan diajak makan Nah di meja makan Aduh pendeta ini berkata begini Seandainya di gereja saya Ada lima orang seperti Bapak Wah gereja luar biasa Kenapa Pak Pendeta katanya Bapak itu rendah hati Bapak itu murah senyum Bapak itu mau melayani Oh jangan begitu Pak Kata majelis Bapak Ibu singkat cerita Pendeta itu tidak langsung pulang ke rumah Ke daerahnya Tetapi dia stay satu hari di kota itu Kemudian ketika dia sedang Ketika pada waktu dia stay di situ Dan kemudian dia pergi jalan-jalan Dan ingin membeli botol minum aqua Maka dia singgah ke sebuah Kayak toko-toko begitu Bapak Ibu Pendeta ini kemudian memarkirkan mobilnya Lalu dia menuju ke toko itu Ketika Pak Pendeta ini mendekati toko itu Bapak Ibu Tiba-tiba dia mendengar suatu suara Dan dia merasa suara itu dia kenal Dia pikir-pikir kenal di mana ya Dia tidak melihat orangnya Tetapi semakin dia mendengar Semakin dia terkejut Karena yang dikatakannya itu luar biasa Bukan luar biasa baiknya Bapak Ibu Tetapi kemudian katanya Itu kebun binatang itu keluar Bapak Ibu Maka pendeta ini penasaran Tampaknya orang yang punya toko ini Sedang marah sama karyawannya Dan dia semakin dekat toko itu Maka dia kaget Bapak Ibu Bapak Ibu tahu siapa yang sedang marah Pendeta itu lihat Loh kok majelis yang menimakan itu kemarin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan menghendaki kita Tuhan memanggil kita Untuk kita jadi seperti apa yang Tuhan Desain kita Panggil kita menjadi milik Mari kita belajar dari jemaat di Korintus Bapak Ibu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Jemaat Korintus adalah jemaat Yang limpa dengan karunia rohani Mereka nampak luar biasa Bapak Ibu secara karunia rohani Namun tampaknya mereka adalah jemaat yang tidak dewasa Di dalam iman kepada Kristus Paulus berkata kepada mereka Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 Bahwa mereka tidak dewasa Bapak Ibu ini mengajarkan kepada kita apa Memiliki karunia rohani Bukan menjadi jaminan Bahwa seseorang kemudian memang menjadi dewasa Di dalam karakter keimanannya Di dalam Kristus Di dalam Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 Yesus pernah berkata Ada orang yang datang kepadanya dan berkata Aku melakukan mujizat demi namamu Aku menyembuhkan orang demi namamu Tetapi Yesus berkata Aku tidak kenal kamu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mengapa jemaat Korintus Hidup tidak dewasa Di dalam iman atau karunia mereka Dalam Kristus Persoalan terbesar adalah Ternyata mereka adalah orang-orang yang mengabaikan Atau melupakan Atau tidak memperhatikan identitas Dan panggilan hidup mereka Di dalam Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Seseorang yang bernama Chris Maid Dia berkata demikian Bapak Ibu Apa yang kamu letakkan pada identitasmu Akan mempengaruhi apa yang engkau lakukan Bagaimana seseorang menghayati identitasnya Akan mempengaruhi apa yang dia perbuat Kalau saya menyadari saya seorang Bapak Dan menyadari bahwa Bapak yang baik itu yang demikian Maka itu akan menggerakkan saya Untuk melakukan sesuatu bagaimana menjadi Bapak yang baik Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dalam pasal tujuh Kalau kita membaca pasal ini Paulus itu mengingatkan kepada jemaah Tuhan Untuk hidup sesuai identitas Atau panggilan Allah Dan mengharapkan mereka Tidak mengikuti perilaku duniawi Maka nasihat Paulus Kalau kita perhatikan pasal tujuh Ayat satu sampai yang ke sembilan Paulus berkata Suami istri Tidak perlu atau tidak seharusnya Hidup saling berjauhan Masyarakat pada waktu itu Mungkin hidup Banyak suami istri yang hidup berjauhan Yang kemudian pada akhirnya membuat mereka jatuh di dalam percabulan Yang kedua Paulus juga mengajarkan menasihatkan Agar mereka tidak semestinya mengusahkan perceraian Kalau ada suami istri yang tadinya belum percaya Lalu istrinya percaya Tidak perlu sampai kemudian bercerai Mengapa? Karena orang Kristen harus berusaha memenangkan pasangannya bagi Kristus Dan yang ketiga yang terakhir Paulus menasihatkan agar mereka tidak sepatutnya mengikuti gaya duniawi Melainkan memenuhi panggilan Tuhan Sesuai bagian mereka masing-masing di tengah masyarakat, pekerjaan, dan kehidupan pribadi Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang terakhir inilah yang menjadi perlindungan kita pada pagi hari ini Inti dari ajaran Paulus ini adalah Seorang murid Kristus yang dewasa Hidupnya dituntun dan diarahkan oleh panggilan Tuhan Baik dalam mengambil pertimbangan, keputusan, maupun perilaku hidupnya Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang mereka perbuat Dan ini menjadi sebuah ketetapan Bapak Ibu Di ayat ke-17 Paulus katakan ini menjadi ketetapan bagi semua jemaah Tuhan Dan di dalam bagian yang kita baca ada tiga kali Paulus menegaskan hal ini Ayat 17, ayat 20, ayat 24 Bahwa seorang murid Kristus harus hidup dalam keadaan pada waktu Tuhan memanggil mereka Bapak Ibu pertanyaannya adalah Apa artinya hidup seperti pada waktu dipanggil Allah Bapak Ibu ada orang itu kadang berkata begini Bapak Ibu Satu kali saya pernah ketemu seorang istri Dan istrinya itu berkata begini kepada saya Pak Sin Leung Kalau suami saya tidak begitu katanya Itu bukan dia Saya diam dulu Bapak Ibu Apa yang dimaksud dengan bukan begitu Ternyata Bapak Ibu Suaminya itu kalau ngomong itu kasar Suaminya itu suka maki Bapak Ibu Berarti di dalam rumah tangga Suaminya suka maki-maki yang kira-kira gitu Bapak Lalu suaminya ketika diberitahu Jangan begitu dong Ya inilah aku jawab suaminya Maka suami berkata kalau dia tidak begitu ya bukan dia katanya Bapak Ibu yang dikatakan Paulus ketika seseorang hindaklah hidup seperti pada waktu dia dipanggil Bukan berarti ketika dia dipanggil Menjadi dulunya adalah seorang perampok Kemudian hidup di dalam iman Kristen tetap seperti perampok itu Bapak Ibu Hidup pada waktu seperti Allah memanggil itu berkaitan dengan pertobatan kita Hidup di mana Allah menciptakan ciptaan baru dalam kehidupan kita Dan di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu ketika itu dikatakan itu dikatakan bahwa Allah pernah mengerjak memanggil itu dan kemudian terus orang Kristen harus hidup di dalam panggilan itu Maka apa yang dimaksud Paulus di dalam hidup seperti pada waktu dipanggil Allah adalah Bagaimanapun keadaan kita, status sosial, seterata pekerjaan, latar belakang keluarga, karunia hidup yang Tuhan beri Baik itu selibat atau sendiri atau juga kawin dan seterusnya Janganlah semuanya itu terpisah dari panggilan hidup yaitu pertobatan manusia baru di dalam Kristus Dan itu menunjukkan sebagai murid Tuhan di mana kita memang tinggal di dalam dia dan menghidupi panggilan itu Bapak Ibu seorang pemuda satu kali bercerita kepada saya Jadi ini sebagai contoh saja bagaimana dia mencoba menghidupi panggilan itu di tengah-tengah pekerjaan yang Tuhan beri Pemuda ini satu kali bekerja di sebuah perusahaan Dan pemuda ini ahli di dalam IT Satu kali ada seorang pelanggan datang Pelanggan itu pakai jas Dia bawa koper Bapak Ibu Dan kemudian berjumpalah dia ke orang customer ini dengan anak muda ini Lalu customer ini berkata begini Eh Pak tolong dong buatin program seperti ini bisa enggak katanya Nah maka percakapan terjadi Lalu customer itu atau klien itu membuka kopernya Bapak Ibu Waktu koper itu dibuka Pemuda ini mengamatinya Bapak Ibu Kira-kira apa isinya ya Waktu dibuka pemuda itu lihat isinya itu kertas merah semua Bapak Ibu Pemuda itu berkata kalau kamu mau buatkan program yang saya minta tadi Uang dalam koper ini saya serahkan Kalau Anda mencoba saya Jadi saya ingin untuk saya Jadi saya ingin untuk saya Bapak Ibu anak muda ini bergumul Dia tahu bahwa program yang dia kerjakan Punya motivasi tujuan yang tidak benar Bapak Ibu ini sebuah pergumulan bukan Lalu dia pikir-pikir terima enggak ya Dia tidak langsung ambil keputusan Dia berkata kepada kliennya Pak boleh beri waktu kepada saya untuk memikirkan Satu hari besok Bapak datang ke sini atau dua hari Oh iya enggak masalah katanya Bapak Ibu singkat cerita Anak muda ini bergumul Diambil tidak Lalu dia mau tanya kepada Papa Mama Jadi dia berkata Pak Sin Leung waktu itu saya mau tanya sama Papa Mama Siapa tahu Papa Mama bisa memberikan nasihat atau ajaran atau pengalaman yang baik bagi dia Waktu dia di rumah Dan kemudian lihat Papanya jalan begitu Bapak Ibu Dia mau tanya ke Papanya Tapi dia merasa Ah nanti Papa malah bilangnya begini Ambil aja Katanya begitu Kalau dia pikir ke Mamanya Dia pikir-pikir lagi Ah tidak usah lah katanya Maka akhirnya dia enggak jadi tanya Papa Mama Dia tanya ke penginjil Maka dia datang ke penginjil gereja lalu tanya Dia cerita apa yang jadi pergumulannya Lalu dia berkata kepada penginjil itu Enaknya diambil nggak ya Kalau mikir uangnya uangnya lebih besar katanya Tapi diambil nggak ya Penginjil itu berkata gini Bagaimana menurut hati Nurhanimu Kira-kira itu sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup bunda Maka Ani berkata Dia sebetulnya nggak cocok katanya Ya sudah saya tidak terima Maka ketemulah dia dengan kliennya Dia berkata kemudian kepada kliennya Pak sorry saya nggak bisa bantu Oh kliennya langsung kesel Bapak Ibu ya Jadi juker juga Kayak apa sih kamu kok nggak bisa katanya Apa kamu kurang uang katanya Bukan Pak Ya sudah kalau begitu saya mau ngomong sama bosmu katanya Bapak Ibu lapor kliennya ini datang ke bosnya Lalu bosnya panggil pemuda ini Lalu laoban jauh dia Kenapa kamu nggak mau kerjakan Saya nggak sejahtera Pak di hati Kenapa kamu nggak sejahtera Ya bagaimana Pak ya saya ini kan takut sama Tuhan Ya sudah kalau begitu saya serahkan ke temanmu ya katanya Ya sudah diserahkan aja Pak ke teman katanya Bapak Ibu pemuda itu berkata begini Pak Sinleong hari itu saya itu lemes katanya Bos saya pasti nggak suka sama saya Karena saya karyawan yang tidak menguntungkan dia Bapak Ibu Bapak Ibu singkat cerita beberapa hari kemudian dia dipanggil bosnya Dia bergumul lagi dalam hatinya waktu dipanggil Bapak Ibu Jangan-jangan saya ini akan dipindahkan atau jangan-jangan saya akan kena teguran dan sebagainya Lalu dia masuk menghadap bosnya Di luar dugaannya Bapak Ibu Bosnya justru berkata begini saya tidak marah sama kamu Tapi hari ini saya mau beri kamu tugas baru katanya Saya mau serahkan kunci saya ini beberapa kunci-kunci apa yang hal-hal khusus Bapak Ibu kepada Bapak Ibu pemuda ini kaget Bapak Ibu Kunci ini nggak sembarangan dikasihkan orang Tetapi kunci ini diberikan kepada dia Lalu dia berkata kepada saya begini tentang pengalamannya Jadi hari ini dia berkata Pak Sin Leong waktu hari itu bos saya serahkan kunci Dia itu katanya ingat perkataan Mario Teguh Mario Teguh itu pernah berkata begini katanya Orang jujur itu jangan pernah takut katanya Sekalipun bosmu tidak jujur katanya Dia tetap butuh orang Jujur Maka dia katakan Pak Sin Leong Memang menghidupi panggilan Tuhan nggak gampang Tapi ketika bisa menghidupi panggilan itu Kita bisa menjadi kesaksian yang baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Paulus itu kemudian memberikan tiga contoh praktis Kepada jemaah Tuhan yang hari itu menjadi persoalan mereka Yang pertama apa di ayat 17-19 kita melihat Jangan jemaah dipusingkan dengan sunat atau tidak sunat Tetapi yang terpenting adalah melakukan hukum-hukum Tuhan Ada orang-orang Kristen hari itu yang kepingin berbangga dengan sunat Mungkin sunat memberikan kemudian nilai tertentu bagi kalangan Yahudi ketika mereka bergaul dengan kalangan Yahudi Lalu ada orang-orang Yahudi mungkin yang kepingin juga bergaul karena ada situasi tertentu Kemudian dia kepingin menghilangkan sunatnya mungkin dan tidak mengakuinya Tetapi Paulus berkata janganlah engkau dipusingkan dengan sunat atau tidak sunat yang terpenting melakukan hukum-hukum Allah Paulus juga berkata Bapak Ibu Jangan jemaat merasa kecil hati atau minder karena status sosial, pekerjaan, kondisi ekonomi Kalau mereka hari itu menjadi hamba atau buddha Seandainya seseorang ketika dia menjadi buddha dan hari itu dia berjumpa Tuhan dan bertobat menjadi orang Kristen Jangan pernah merasa minder dengan pekerjaan itu Yang penting adalah melakukan segala sesuatu sesuai identitas atau panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan Lalu Paulus juga mengatakan jangan jemaat merasa bimbang khawatir dengan jodoh atau kawin-mawin Itu di ayat-ayat selanjutnya yang kita tidak baca ayat 25 sampai 40 Bapak Ibu Tetapi hiduplah sebagai anak-anak Tuhan sesuai kasih karunianya entah dipanggil untuk hidup single atau kawin Poin yang Paulus ingin berikan adalah bahwa dimanapun kita berada, pekerjaan kita seperti apa, keluarga kita kondisi seperti apa, ekonomi kita seperti apa, kita hidup sesuai panggilan Allah Kita menghidupi iman kita disana Dan menjadi sebuah kesaksian yang indah Bapak Ibu maka konklusi atau respon seperti apa bagi kita hari ini Bapak Ibu yang pertama adalah Seorang murid Kristus yang dewasa hidupnya dituntun dan diarahkan oleh panggilan Tuhan Baik dalam mengambil pertimbangan, keputusan, perilaku dimanapun, kapanpun atau apapun yang diperbuat Hidup penuh syukur, yaitu bersyukur untuk pekerjaan, untuk keluarga yang kita miliki, etnis kita atau status sosial kita dan sebagainya Dan yang penting adalah bagaimana kita itu menyadari bahwa itulah bagian yang Tuhan beri bagi kita dan kita menjadi berkat di dalamnya Dan yang ketiga, terakhir, lakukanlah yang terbaik dan jadi berkat di mana kita berada karena Tuhan memanggil kita menjadi saksinya Maka apapun keadaan dan status sosial kita Jangan pernah kecil hati Atau sebaliknya kita meninggikan diri jikalau kita ini berlebihan Yang terpenting adalah apakah kita memenuhi maksud dan tujuan Tuhan memanggil kita menjadi muridnya Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Just as I am Sebagaimana aku ada Itu bukan soal kita mau hidup apa adanya kita di masa lalu Melainkan kita mau hidup sesuai panggilan dan identitas yang Tuhan beri Dan itu menjadi tanda kedewasaan iman kita dalam Kristus Bapak Ibu saya akan tutup dengan satu cerita Ini cerita betul terjadi Bapak Ibu Satu kali istri saya datang kepada saya dan dia merasa bersuka cita karena pengalaman yang dia lihat dan dengar sendiri Dia melihat ada seorang mama, seorang ibu muda Dia itu entah masalah apa dengan suaminya 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 ini satu kali kecantol yang namanya Wewe Gombel Bapak Ibu Ini bukan hantu maksudnya wanita idaman lain Nah ceritanya begini mereka kemudian pisah Ketika mereka pisah namanya Papa itu pasti pengen ketemu dengan anaknya Anaknya itu masih kecil Bapak Ibu Nah suatu kali papanya ini kangen pengen ketemu anaknya ini Lalu anak papanya ini bagaimana bisa berjumpa dengan anaknya Dia malu kalau ketemu di rumah mantan istrinya Maka salah satu cara untuk bisa ketemu dengan anaknya dia ketemu di sekolah Papanya itu kemudian ngintip-ngintip di sekolah Celakanya adalah mantan istrinya tahu Kira-kira apa yang dilakukan mantan istrinya Bapak Ibu dugaan kita akan langsung mungkin marah ya Jangan ganggu anaknya Bisa begitu Bapak Ibu Ketika mantan ibu muda ini ketika lihat suaminya itu Yang sedang ngintip-ngintip dan ingin ketemu dengan anaknya atau putrinya Anak ibu muda ini justru dia tidak marah Bapak Ibu Tiba-tiba dia panggil itu suaminya Kau kalau ingin ketemu anak sini Kau kalau ingin ketemu anak sini Papanya peluk anaknya Papanya nangis di depan anaknya Papanya nangis di depan anaknya Bapak kangen sama kamu Lalu anaknya juga peluk papanya Sebut aja namanya Maria Maria juga kangen Bapak Ibu dua-duanya nangis Lalu ibu muda ini berkata Kalau kamu masih kangen Ngomong sama suaminya itu Kalau kamu masih kangen Nanti waktu liburan anak ini saya ajak ke tempatmu Bapak Ibu beda anak ini diajak ke tempat papanya Ibu muda ini juga ketemu dengan Will suaminya itu Tapi dia tidak marah Dia tidak keluar makian Tapi dia coba tetap tenang Dan tetap melayani dan melakukan yang terbaik Bapak Ibu singkat cerita Apa yang dia kerjakan itu Tidak sia-sia Bapak Ibu Suaminya yang sempat tergoda dengan wanita idaman lain itu Satu kali Tuhan itu mencelikan mata hatinya Membuat dia sadar Bahwa bukan istrinya yang salah Tetapi dirinya yang salah Kemudian Sang suami ini Untung belum sampai punya anak dengan apa dengan Will itu Bapak Ibu Maka dengan tekad pula dia lepaskan Will itu Dan dia kembali kepada istrinya Ketika istri ibu muda ini ditanya Kenapa kamu kok mau melakukan itu Bagi orang biasanya sudah buang aja uang suami banyak Dia cuma jawab begini Bapak Ibu Tuhan itu sudah mengasih saya Saya orang berdosa Saya dipanggil Tuhan Saya tidak layak menerima kasih Tuhan Tapi Tuhan mengasih saya Sekarang saya adalah orang yang sudah dipanggil menjadi miliknya Dipanggil menjadi muridnya Saya tahu suami saya tidak layak dikasih Kalau dia tidak layak dikasih Apakah saya layak dikasih Kalau Tuhan menganggap saya layak dikasih Kalau Tuhan menganggap saya layak dikasih Maka suami saya juga layak dikasih Dan saya bersyukur Saya bisa memenangkan dia kembali Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Mari kita hidupi panggilan kita Di tengah keluarga, tengah pekerjaan Dimanapun kita berada Biarlah kita menghidupi Hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Mari kita satu dalam dua Bapak di surga Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar Engkau sudah menyelamatkan kami Engkau sudah mengasihi kami Kami yang dahulu orang berdosa Sekarang kami menjadi umat Tuhan Dan engkau mau kami boleh hidup di dalamnya Kiranya kami boleh hidup sebagaimana kami ada Yaitu sebagai umat-Mu ya Tuhan Di tengah keluarga kami boleh menjadi Papa yang menyatakan iman yang baik Di tengah keluarga kami boleh menjadi Mama yang baik bagi anak-anak Dan istri yang beriman Menjadi penolong bagi suami Kami boleh juga menjadi karyawan atau pekerja yang memuliakan engkau di tengah-tengah pekerjaan yang engkau beri Kami boleh menjadi pengusaha yang menyatakan kebaikan Tuhan bagi karyawan Dan biarlah melalui hidup kami dunia yang boleh melihat perbedaan Antara kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Dengan mereka yang belum mengenal engkau Dan biarlah hidup kami boleh menjadi terang dan garam dibagi sekitarkau Terima kasih ya Tuhan Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa Terima kasih telah menonton!